Mirsa Munas rekonsiliasi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di internal Partai Golkar. Setelah gugatan Kubu Abrizal Bakri dan Kubu Agung Laksono ditolak pengadilan, kini kedua kubu harus menunggu keputusan sidang Mahkamah Partai yang digelar hari ini. Saat Kubu Abrizal Bakri dan Agung Laksono berebut ke pengurusan Golkar, politikus senior Golkar Hadrian Totohari tak patah harang menyuarakan Munas rekonsiliasi. Kini keangkasan hadri yang sempat dimaki justru menjadi satu-satunya solusi yang tersisa. Setelah gugatan kedua kubu tak diterima oleh pengadilan, kini semuanya menunggu mekanisme Mahkamah Partai yang akan mengambil keputusan hari ini. Kubu Abrizal yang sempat menolak ikut, akhirnya mau tak mau mengikuti mekanisme di Mahkamah Partai. Menurut Kubu Agung, Mahkamah Partai Golkar yang hari ini menggelar sidang putusan terkait persilisian pengurusan, keputusannya akan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak bisa digugat. Sementara Kubu Abrizal Bakri melalui pengacaranya Yusri Isra Mahendra menyebut, putusan Mahkamah Partai Golkar bisa saja digugat jika ada pihak yang tidak menerima. Putusan Mahkamah Partai Golkar selain bisa digugat ke pengadilan, juga tidak akan bisa langsung didaftarkan ke Kemenkumham, karena pihaknya tengah mengajukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PN Jakarta Barat. Kisru yang terjadi di internal Partai Golkar awalnya bermula dari perebutan kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat yang berlanjut dengan Munas di Bali. Ketika itu, Kubu Agung menuding pelaksanaan Munas Golkar di Bali tidak sah, karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kubu Agung menuding Kubu Abrizal Bakri melakukan politik uang dan mengintimidasi peserta yang hadir untuk memilih Abrizal Bakri sebagai Ketua Umum. Sementara itu, Kubu Agung Laksono menggelar Munas tandingan yang berlangsung di Ancol dengan membentuk pengurus baru. Versi Munas Bali menyepakati Abrizal Bakri sebagai Ketua Umum, sementara Munas Golkar di Ancol, Jakarta menyepakati Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Tim Liputan, Berita 1